Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali dengan channel Militer 62 Channel yang membahas tentang militer, pertahanan keamanan, dan konstelasi politik dunia Intro Sebagian warga asing, nama Indonesia mungkin identik dengan kemiskinan atau hal berkaitan dengan hutan atau paling banteng sebagai negara berkembang Demikian juga bagi generasi muda atau warga negara Indonesia sendiri Sebagian masih memandang Indonesia secara skeptis atau ragu akan kemajuan dan keunggulan bangsa sendiri dan agak-agak gelap dalam memandang masa depan Intro Disini admin telah mengumpulkan data dan fakta dari berbagai sumber resmi tentang keunggulan Indonesia dari berbagai bidang Data dan fakta terkumpul sejak rentang waktu 2012 hingga 2022 Tentu dengan berbagai perubahan sedikit baik naik maupun turun selama kurun waktu tersebut Inilah keunggulan Indonesia di dunia Pemilik kapal korvet ranking 3 dunia 24 unit setelah Rusia dan Cina Kapal patroli ranking 3 181 unit Kapal dagang ranking 1 10.500 kapal Importir peralatan militer ranking 5 Tenaga kerja dan jumlah penduduk ranking 4 Pelabuhan internasional ranking 6 Ada 16 pelabuhan, bandar udara ranking 10, 673 unit bandara, pelabuhan sungai dan perairan ranking 8 Penghasil pertanian dan perkembunan terbesar di dunia Penghasil terbesar tembakau, kelapa, minyak sawit, vanila Sedangkan kasang hijau, beras dan pala ranking 2 dan 3 Penduduk terbesar umat muslim ranking 4 Populasi Hindu Negara nomor 1 paling berbelas kasih atau dermawan Dan memiliki pulau terpadat di dunia Pulau Jawa dengan 165 juta penduduk Penghasil tambang ranking 4 nikel dan cadangan nikel terbesar di dunia Ranking 7 produksi emas dunia Timah dan tembaga selalu menempati posisi 10 besar dunia Tentu saja Indonesia juga dikenal sebagai negara super power dalam bidang seni budaya Makanan terlesat, keindahan pariwisata dan keanekaragaman hayati Serta masih banyak lagi yang admin mungkin terlewatkan Serta dengan adanya pembangunan dan peningkatan bidang-bidang tersebut Memungkinkan Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan Di berbagai bidang naik peringkat atau bahkan menjadi kekuatan ekonomi dan militer nomor 9 dan 10 Apabila dikelola dengan baik alias mengatur negara yang bersih dari korupsi Dan strategi jangka panjang yang efektif dan efisien Bukan tak mungkin dalam 15 hingga 30 tahun ke depan Indonesia menjadi negara super power di peringkat 3 atau 4 dunia Mari kita usahakan dan doakan bersama Terima kasih atas kunjungan Anda Jika Anda menyukai video ini silakan subscribe dan pencet tombol lonceng Serta share ke teman atau sahabat Anda yang mungkin berguna Sampai berjumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungan Anda